Halo Sobat Medkom kali ini Olga Agata udah barengnya sama Razer Hadiah Hai selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam Tergantungnya nonton kapan di youtube soalnya Tapi di pagi-pagi udah nyampe kesini terima kasih banyak loh waktunya Sama-sama terima kasih Olga juga sudah mengundang saya kesini Ihh kita seneng kebatangan Razer Hadiah Tapi kalau hari-hari gitu ya sibuk aktivitas sempet gak sih buat kayak nyapa-nyapa tanaman dulu Ngobrol sama ikan Sempet dong Sempet selalu disempetin Selalu disempetin karena itu aktivitas saya jam setengah 7 jam 7 pagi kali ya Jadi biasanya bangun terus lihat-lihat tanaman lihat-lihat ikan Sarapan terus baru siap-siap mandi dan lain-lain Baru beraktivitas gitu ya Kalau seorang aktor tuh punya ritual khusus buat latihan tiap hari kah atau gimana sih? Saya sih gak pernah ada ritual khusus Kalau latihan, exercise gitu misalnya pernafasan, artikulasi dan lain-lain itu biasanya ada Itu bisa dilakukan dimana aja sebenernya Pada saat lagi syuting, pada saat persiapan, reading, pada saat di rumah Biasanya saya juga practice itu justru pas di lokasi Misalnya ada scene yang mungkin dialognya agak panjang-panjang nih Jadi jangan sampai nanti artikulasinya berantakan Jadi mungkin ada latihan khususnya buat apa ya Seperti kalau penyanyi itu mungkin voculation gitu Oh oke Dan untuk seorang resident hadiah, apakah masih dilakukan rutin atau kayak Lama-lama terbiasa jadi skip-skip gitu atau gimana? Kalau yang rutin setiap hari sih enggak ya Tapi mungkin dalam waktu satu bulan, per minggu saya bisa tiga kali Oh betul masuk masih sering buat di Masih sering lah hitungannya Tapi kalau yang betul-betul ngelatihan terus setiap hari itu bisa setiap hari Oh oke Bisa setiap hari, apalagi mungkin mereka yang sudah terbiasa di panggung ya teater Wah itu pasti bisa hari-hari sih Kalau aku nontonin dari film-filmnya, itu kan apa ya Sehat tuh keahlian utama di Reserade itu impresion dari orang kan Kayaknya itu jago banget Itu tuh gimana latihan atau mungkin ada panutannya Ngikutin siapa atau gimana? Sebenernya saya enggak merasa bahwa itu adalah sebuah proses atau sebuah keahlian ya Karena saya enggak menyebut itu adalah sebuah It's not impersonating sebenernya Oke You embodied another character, another dimension Towards yourself as an actor gitu Jadi sebenernya ketika saya memerankan misalnya Pak Habibie gitu ya Saya enggak berusaha meniru Pak Habibie Yang saya selami adalah cara berpikirnya Tentu pencapaian-pencapaian fisiologis menjadi hal yang juga penting ya Itu misalnya saya memperhatikan nada suaranya seperti apa ya gitu Kalau impersonating tuh rata-rata lebih kayak Ya meniru, menyamakan rambut apa segala macam Pokoknya ditiru misalnya saya impersonating Donald Trump misalnya gitu Oke Ya mungkin untuk kebutuhan sesuatu yang lucu-lucuan aja sih enggak apa-apa ya gitu Tapi kalau Pak Habibie saya enggak bisa bilang itu adalah sebuah Impersonating Impersonating gitu So much than that gitu ya I think it's way more than that Oke dan selama proses untuk mendalami karakternya itu dan akhirnya memerankan berkali-kali juga Dampak apa sih yang dirasain sebenernya? Kehidupan sehari-hari ya maksudnya? Ke kehidupan sehari-hari ya? Sebenernya lewat film, lewat seni peran Paling banyak yang saya pelajari adalah Saya banyak belajar tentang kehidupan Oke justru, justru memang kehidupannya Saya belajar tentang kehidupan Saya belajar tentang mengkontrol diri saya Saya belajar mengenai mengendalikan tubuh dan pikiran saya Saya belajar banyak tentang empati Saya belajar banyak tentang simpati gitu ya Jadi saya rasa seni peran dan film khususnya itu mengajarkan saya banyak tentang kehidupan Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan Bukan sekedar pekerjaan Bukan sekedar Banyak mengajarkan saya untuk How to respect others gitu Itu buat saya film tuh Karena kita biasa bekerja dengan Banyak orang Banyak orang kali ya Jadi gak ada tuh aktor itu hebat sendiri tuh gak ada Oke Dia bisa bagus karena dia mungkin didukung juga oleh banyak aspek gitu Kameramennya handal Editornya handal Soundnya handal Kemudian sutradaranya pasti handal gitu Jadi ada banyak sekali elemen-elemen yang kemudian mendukung seorang aktor Untuk dia bisa tampil maksimal di sebuah film Itu gak Tidak murni hanya karena Oh ya karena gue jago pasti gue bagus dimanapun gitu Enggak Pasti Banyak sekali skenario yang bagus Itu juga mendukung aktor yang bisa perform Karena dia punya medium eksplorasi yang luas dari skenario yang dia baca Bagus gitu ya Oke Nah udah sampai tahap ini Dan masih bisa untuk mengingat banyak orang Tetap humble Kenapa gitu gitu Maksudnya Rez Radia tuh setelah terkenal sebagai sosok yang humble juga kan Dan tetap sederhana gitu Kalau di pikiran saya adalah Karena buat saya ini hanya sebuah profesi Sama seperti Olga Olga berprofesi sebagai presenter sebagai host di acara ini gitu ya Ya posisi kita equal Oke Karena kita sama-sama bekerja Kita sama-sama Pada akhirnya kan kita sama-sama Berjuang untuk hidup kan Saya juga berjuang untuk saya bisa hidup Olga juga punya perjuangannya sendiri Dan struggle kita berdua saya gak bisa compare Oke Karena saya gak bisa bilang bahwa Oh saya lebih struggling daripada Olga Olga masih muda Masih pengalamannya belum banyak Gak bisa Karena saya gak tau apa yang Olga mungkin alami dalam kehidupannya Jadi buat saya To stay this way Karena saya hanya merasa bahwa Ya aktor itu hanya pekerjaan gitu Itu hanya sebuah profesi yang sangat saya hargai dan saya respect gitu Jadi saya mencintai profesinya Saya menghargai profesinya Sehingga saya men-treat profesi ini sebaik mungkin gitu Maksudnya saya ingin terus improve Saya ingin terus berkembang gitu Tapi Di sisi lain Saya juga Tetap ada satu pecutan yang saya selalu Mengingatkan diri saya sendiri gitu Bahwa Matahari gak selalu bersinar Hmm Hari ini saya bisa mungkin dikenal orang Mungkin besok saya gak dikenal orang Hmm Nah Udah banyak apa ya Maksudnya udah banyak orang yang memuji gitu Terus juga dapat banyak penghargaan Dan kritik Dan kritik Kalau kritik biasanya lebih ke arah mana kritiknya Macem-macem Bisa tentang performancenya gak maksimal sepertinya disini Atau misal ada orang yang Saya kemarin baru ketemu sama Seperti fan meeting gitu ya Hmm Terus Terus Saya tanya gitu Saya gak sedang bertanya apa film favorit kalian Hmm Saya tanya adalah Apa film yang paling kalian gak suka dari Dari film saya Iya Ya pernah saya jawab Oh ada Ayo ini harus terbuka ya Jujur aja gitu Gak boleh ada Takut-takut atau gimana Gak enak gak Jujur aja Iya Kak Aku tuh paling gak suka film ini Film ini Film ini Dari filmnya Kak Reza tuh Aku paling gak suka yang ini Kalau aku yang ini gitu Jadi saya seneng gitu Maksudnya Terus saya tanya Kenapa gak suka Ya karena menurut kita tuh filmnya tuh Gini-gini-gini Terus karakternya tuh Jadi rame gitu Diskusi Jadi buat saya sih Kritik-kritik itu Itu akan selalu ada Dan itu Itu perlu ya Itu diperlukan gitu Untuk tetap membuat saya Aware bahwa Takutnya kalau terlalu nyaman dalam semua hal Biasanya kita cenderung Lupa Iya Lupa diri Lupa diri Jadi lebih gak membuat jatuhnya juga sebenernya ya Iya Nah kalau Aku nonton dari beberapa interview yang udah pernah dijalanin Sebenernya peran paling utama dari ibu kan ya Iya Pesan yang nempel banget yang Wah ini sih bener-bener jadi pedoman hidup tuh apa? Dari seorang ibu? Kerja keras pasti gitu ya Tidak mudah mengeluh Dan selalu ingat bahwa apapun yang dikerjakan sebisa mungkin Tetap dengan hati Tetap dengan kesederhanaan Tetap dengan antusias dan energi yang besar gitu Mungkin lebih kesitu kali ya Oke Nah tapi kan dalam prosesnya Aku juga pernah nonton Katanya fotonya pernah ada di tong sampah Waktu lagi casting Oh waktu lagi casting Oh iya Nah waktu ngadepin kiki itu gimana? Kok bisa gak down gitu? Kayaknya itu saya umurnya mungkin masih Masih muda banget ya 19 tahun ya Lebih muda lagi gitu Masih jauh lebih muda Jadi mungkin untuk anak umur 19 tahun Rasanya ngeliat hal itu kayaknya sedih ya gitu Sakit Gak ngeliat sekarang juga kok sedih kalau digituin Iya Maksudnya Misalnya Olga tiba-tiba Yang ngeliat Abis casting Atau Mungkin misalnya audisi untuk Untuk presenter atau apa Terus tiba-tiba Mau dateng Dipanggil ke ruangan Terus Gak sengaja di sebuah Di sebuah tong yang dari Tong sampahnya itu yang dari Besi-besi Jadi transparan gitu Bisa diliat dalamnya Terus tiba-tiba ada fotonya gitu Kan kira-kira gimana ya Sedih Ya udah Tapi pada saat itu sedih banget Maksudnya Saya juga ngerasa Oh Foto saya ada di situ ya gitu Hmm Ini apa ya Ini bertanda bahwa ini ditolak Atau Itu stok lama Apa gimana Atau diminta yang baru Jadi gimana ya Tapi ya Itu sebuah pengalaman sih Saya melihat itu sebagai Kalau sekarang melihat itu sebuah pengalaman Ya tapi waktu itu yang aku penasaran Waktu itu sedih Sedih lah Cara buat kayak bangkit Dan merasa Tetap di situ gimana Kan siapa tau jadi mikir Ini kayak bukan karir gue deh Caranya adalah Hmm Saya Waktu itu berpikir Saya one day akan datang lagi ke kantor ini Hmm Atau one day saya akan dicari oleh Orang yang bekerja di kantor ini Dan itu terjadi Oke Jadi saya membuktikan bahwa Saya bisa berhasil Hmm Dan saya tidak akan pernah menyentuh kantor itu Sampai mereka sendiri yang datang pada saya Dan saya akan menceritakan itu semua Wow Terus akhirnya udah diceritain Udah dong Terus akhirnya Sudah almarhum sekarang Oh Sudah gak ada Tapi pada saat itu mereka gak merasa bersalah kah Atau kayak menjelaskan Oh masa sih Res Emang gue gitu ya waktu itu ya Ya bener loh Kok masih inget sih Jadi inget lah Manusia lebih mudah mengingat sesuatu yang menyakitkan Betul Demari yang happy-happy ya Demari yang happy-happy gitu Jadi Pas Tapi saya gak marah ya Maksudnya gak Terus ya udah Semua clear Maksudnya gak ada dendam Gak ada Saya gak menyimpan itu Jadi kalau orang lihat sekarang mungkin lihat enaknya doang Kayak udah terkenal Udah banyak filmnya Gitu-gitu kan Tapi sebenarnya perjuangannya And it's still there Maksudnya the struggle Masih ya Kalau sekarang struggle-nya dalam bentuk apa biasanya? Macem-macem Maksudnya dalam setiap peran yang harus saya masuk gitu ya Kedalam sebuah peran gitu Dalam Dalam keaktoran itu banyak banget pressure dan tekanan-tekanan Oke Dan Saya juga kadang-kadang merasa Punya ketakutan apakah Penonton akan suka sama film ini Anka gitu-gitunya loh Apakah saya Dan ketika saya menyelami karakternya Dan misalnya karakternya terlalu emosional Dan terlalu Apa ya Perannya sulit misalnya gitu Saya akan kebawa masuk ke dalam alam itu Dan itu Itu sangat melelahkan untuk kemudian saya harus keluar lagi gitu Ya mungkin disitu Tapi itu tantangan dan risiko profesinya gitu Jadi saya juga bukan mengeluhkan itu Tapi ya itu Menjadi bagian dari struggle Kamarnya juga ada yang sempat ngitungin Katanya filmnya udah sampai 50 film terakhir Tri Fortiare Tri Fortiare Ya kalau gak salah ya Iya kelima puluh Ini sampe gak hafal filmnya sendiri Kalau gak salah itu film kelima puluh ya Terus gimana ada perayaan apakah gitu Oh gak ada Gak ada sama sekali gak ada Gak ada Gak ada Maksudnya gak ada perayaan apa-apa Ya disyukuri aja bahwa Oh udah sampai 50 film ya gitu Terus plan kedepannya Selain tetap menjadi aktor Apakah pengen jadi sutradara Atau Honestly Saya bukan orang yang pintar dalam Menyusun sebuah planning jangka panjang Oke Jadi Saya gak cukup pintar Jadi selama ini untuk menjadi aktor pun itu plan jangka pendek gitu Iya Jadi tahun ini mau ini 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 nah gitu Saya gak bisa gitu Jadi Segala sesuatu ya mungkin bisa di plan di akhir tahun untuk tahun ke depan Misalnya ini kan udah Desember nih Iya Kalau ditanya Reza tahun depan akan ada apa lagi gitu Saya bisa jawab gitu Oke Misalnya ada beberapa film yang udah selesai syuting di tahun ini akan tanya tahun depan Oke Dan mungkin di tahun depan akan syuting film atau mungkin series atau lain-lain gitu Mungkin ada Saya bisa jawab itu Tapi kalau plan apakah menjadi sutradara itu ada di dalam hati dan pikiran Tapi belum tahu dia realisasikan Kapan gitu ya Oke Kalau dari plan 2019 yang sampai sekarang masih belum kesampean itu ada gak sih? 2019 ini Kan udah mau akhir nih 2019-nya Iya Saya harus jujur setelah 2018 itu saya mengambil break yang cukup panjang Jumlah film juga berkurang banget kan? Sangat gitu ya Sangat berkurang gitu Karena memang saya memutuskan untuk mundur sedikit gitu dari industri-nya 2019 adalah tahun yang buat saya, saya bersyukur sekali Karena begitu saya memutuskan untuk istilahnya comeback gitu ya Mungkin yang umum gitu Saya kerja terus dari awal tahun sampai akhir tahun ini Pekerjaan saya akan selesai di tanggal 23 Desember Wow itu udah mepet tahun baru banget Terus kemudian itu diisi dengan promo saya ada dua film yang akan keluar gitu ya Ini ada Habibie Ainun Salah satunya di tanggal 19 Desember nanti Jadi mungkin ya mudah-mudahan ini bisa jadi penutup tahun yang indah buat saya Karena tahun ini saya bersyukur sekali Karena comeback gitu ya Banyak hal yang dicapai gitu Maksudnya banyak hal-hal baru yang saya kerjakan Banyak kolaborasi-kolaborasi baru yang saya kerjakan gitu Jadi buat saya menyenangkan lah tahun ini Menyenangkan tahun ini ya Saya sangat bersyukur dan gembira Oke Dan waktu memutuskan untuk mundur itu Apakah karena netizen baiknya bilang Ah filmnya Reza Radian mulu gitu atau gimana? Nggak juga sih Tapi bahwa itu menjadi salah satu yang sempat membuat saya terpikir gitu ya Tapi kemudian saya mencoba untuk melihat datanya Masa iya sih gitu ya Tapi ya sama-sama akhirnya kalau berdasarkan data Film Indonesia itu setahun itu Kalau agak tahun itu ada 100 sekian film Paling banyak saya bisa main 4 film Itu berarti ada sekitar 100 sekian film yang nggak ada Reza Radiannya Betul Cuma mungkin karena segitu suksesnya Jadi orang ngeliatnya Itu sesuatu yang menurut saya saya nggak bisa kontrol Oh iya Misalnya media exposure gitu ya Atau seperti hari ini misalnya saya melakukan media visit dan lain-lain Itu kan sudah tugas dan kewajiban saya juga Sebagai aktor untuk promoting the movie dan lain-lain Ketika berita ini naik Berita ini dibaca orang Orang berkomentar Orang membicarakan filmnya dan lain-lain Itu kan sesuatu yang saya udah nggak bisa kontrol gitu loh Jadi buat saya ya Ya mungkin exposurenya aja kali ya Karena kalau ada jumlah sebenarnya nggak sebanyak itu Dan tidak semua film juga sukses Betul Maksudnya tidak semua film juga Film Reza Radian pasti meledak jutaan penonton gitu Nggak ada film-film yang penontonnya 200 ribu, 300 ribu gitu Nah kalau kayak gitu gimana? Akan jadi bahan evaluasi kah? Jadi bahan evaluasi pasti Tapi balik lagi film itu kan kerja kolaboratif ya Jadi kadang-kadang materi promonya tidak berjalan baik Oh oke Bahkan mungkin nggak ada promo Banyak faktor Banyak faktornya gitu Atau mungkin ceritanya juga kurang menarik ternyata Setelah jadi filmnya Bisa jadilah banyak sekali Faktor yang menentukan bahwa sebuah film tidak berjalan di marketnya gitu Ada film yang bagus banget Juga nggak jalan Kenapa ya gitu ya? Mungkin karena penontonnya sangat niche Sangat terbatas gitu Segmented banget gitu penontonnya Jadi jualannya susah Terus mereka nggak punya budget promo yang cukup besar gitu Nah untuk alasan milih satu film itu biasanya dilihat dari mana? Karakter Lebih ke karakternya? Lebih ke karakternya Baru ceritanya Karena saya senang sekali kan mengolah-olah karakter gitu Maksudnya bermain di karakter yang berbeda-beda Jadi mungkin kayaknya karakter sih jadi salah satu faktor Setelah itu baru cerita sutradaranya juga penting Oke Sutradaranya siapa yang mengeksekusi filmnya kan penting sekali gitu Kemudian pastinya juga produsernya Siapa gitu Kan kalau aku nonton juga Dari interview yang udah ada Sehat tuh apa ya Kebiasaannya tuh pengen mengubah tonton suara Dari masing-masing karakter kan Nah itu masih akan tetap dijalankan Atau mungkin ada formula lain ke depannya Itu pasti masih Karena itu sebenarnya bentuk Itu hal yang memang sebenarnya perlu dilakukan oleh seorang aktor gitu Karena setiap-tiap karakter kita punya kesempatan untuk Memberikan satu sentuhan yang berbeda-beda Tapi tergantung karakternya juga Oke Kayak misalnya ada beberapa karakter yang menurut saya Ya ini juga kalau terlalu dimacem-macemin malah akhirnya jadi aneh Dan cenderung Takutnya malah jadi over acting gitu Ya ya You don't have to do that gitu You can just appear as real as possible Seperti orang yang mungkin bakal bisa banyak relate gitu Jadi tidak semua karakter yang saya perankan di treat dengan cara yang sama Misalnya Twi Fortiare misalnya Twi Fortiare adalah sebuah karakter yang saya udah tahu bukunya seperti apa Jadi saya gak berusaha untuk macem-macemin juga Ya memang karakternya dokternya seperti itu gitu ya Saya berusaha justru membuat bagaimana orang percaya dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan sebagai seorang dokter profesinya ya Bagaimana saya berbicara dengan pasien dan lain-lain gitu gitu loh Jadi gak terus suaranya dirubah-rubah Atau looknya terlalu di apa-apain Karena memang juga Dokter kan hari-hari gitu gitu ya Gak perlu terlalu macem-macem juga Hmm Jadi dokter udah pernah kalau jadi pilot gitu Kan rencana waktu kecil pengen jadi pilot Waktu kecil pengen jadi pilot Kalau film-film yang berbawa-bawa pilot gitu udah ditawarin belum? Ini Olga ini pinter banget ya Resetnya luar biasa loh Saya jarang punya interview seperti ini Saya kritis sama interview biasanya Menurut saya kamu bagus banget dalam interview Aku serius Aku serius You know the topic You know how to control the Apa namanya perjalanan Konversasi Tapi abis ini kalau abis dipuji aku langsung blank Iya oke Kalau misalnya Apa tadi pertanyaan saya lupa Pilot-pilot itu Cita-cita masa kecil yang tidak sampai gitu Kalau ada peran jadi pilot pasti seneng banget Karena lumayan nih bisa Ada di cockpit Setidaknya pasti setidaknya di cockpit dong Bisa ada di cockpit Bisa Wah Berimaji gitu Tapi kalau cita-cita kecil itu memang Saya tuh lulus SMP Cita-citanya adalah Oke udah firm Saya akan masuk SMK penerbangan Waktu itu Kalau gak salah di Curug Bandung Oh oke Tapi Karena memang biaya ternyata Mahal Besar sekali gitu ya Apalagi untuk masuk ke Tingkat berikutnya Ya akhirnya memang gak memungkinkan waktu itu Jadi ya Jadi let go Ada kesempatan buat main film Mau banget Mau banget Mau banget Kalau soal karakter Kedepannya Kan sering banget untuk memerancang tokoh yang sudah ada biografi gitu kan Rencananya Ada kepayahan gak sih jadi siapa gitu ya Belum kesampean Kalau boleh Hmm Berangan-angan ya Hmm Saya pingin Sangat ingin memerankan Tokoh dalam film Hmm Hyril Anwar Oke Kenapa? Karena tokohnya sangat kompleks Hmm Hmm Figur Hyril Anwar kan Punya perjalanan emosi yang luar biasa Hmm Karya-karya puisinya tuh sangat beragam Hmm Hmm Berbicara tentang hati Dia akan berbicara sangat dalam tentang percintaannya Hmm Dengan suasana hatinya Hmm Berbicara tentang politik Dia juga sangat kritis Iya Terhadap apa yang terjadi di zaman itu Hmm Dan sebagai pujangga angkatan 45 yang sangat populer Menurut saya Hmm Beliau meninggal juga di usia yang sangat relatif muda Iya Jadi buat saya perjalanannya akan sangat kompleks Perjalanan emosinya juga Padat gitu ya Luar biasa gitu Jadi kayaknya Wah ini Layernya akan luar biasa kalau dimainin gitu Hmm Tapi kan sekarang dapat kesempatannya Akhirnya ketiga kalinya main untuk film Habibi Ainun kan Hmm Gimana setelah tiga kali syuting gitu ada perubahan apa? Perbedaan apa? Yang Saya paling seneng adalah karena produsernya mau Memenuhi permintaan saya dalam soal makeup Oh gitu Kenapa emangnya? Dulu sebenarnya makeup ini tuh harusnya ada di Habibi Ainun 1 Hmm Yang pertama sorry Yang pertama Pada saat prostetik itu yang sudah tuanya gitu Hmm Kemudian waktu itu ada satu dan lain hal Ada kendala Akhirnya diputuskan tidak ada Hmm Jadi sebenarnya kalau kita nonton lagi Habibi Ainun 1 Ya Habibi Ainun 1 rambutnya hanya putih aja Iya Sebenarnya tidak ada kemiripan yang terlalu signifikan Tapi bagaimana saya Orang kan Banyak yang merasa bahwa Tapi cara membawakannya Soul-nya, isinya, rasanya, dalemnya itu semua mencerminkan Eyang Apalagi waktu ngomong bahasa Jerman Itu udah kayak wah tinggal lama di Jerman nih kayaknya gitu Iya Jadi kalau sekarang Capaian baru Untuk film Habibi Ainun 3 Dari sisi? Dari sisi teknis Oke Ada sesuatu yang baru yaitu prostetik Gitu ya makeup gitu Dan itu Jujur pas liat test pertama kali Saya surprise banget Gitu ya Wow Oh this look so real gitu Maksudnya bener-bener teksturnya Dan Saya tuh pas mainin Mungkin nanti kalau Olga ada kesempatan buat Mudah-mudahan mau menonton Nonton dong Mudah-mudahan Olga juga bisa melihat bahwa Segala sesuatu yang coba saya berikan di film Habibi Ainun 3 Itu jadi sesuatu yang sangat Apa ya Besar artinya buat saya pribadi gitu Karena Looknya Itu mempengaruhi permainannya Oh Jadi karena looknya Looknya begitu Itu saya makin Makin masuk gitu Berasanya ya Mudah-mudahan orang lain juga bisa merasa kalian sama Saya merasa semakin bisa masuk ke dalam Ke dalam karakter itu Jadi Segala gimmick-gimmick Apa Manerism yang kecil-kecilnya Gerakan matanya Bibirnya Lirikannya Gerakan jarinya Tubuhnya Kepalanya Itu saya lebih Nyaman dengan itu sebenarnya Karena Saya juga percaya gitu Oh Jadi memang bener-bener terlihat sesuai aslinya gitu ya Iya Itu makeupnya 6 jam ya katanya 7 6-7 jam betul Oke Itu setiap hari Setiap mau syuting akan di Setiap mau syuting saya akan datang paling pagi Buat masuk gitu doang Di saat semua pemain belum hadir di lokasi Saat Makan pagi pun belum datang Karena masih gelap Jadi itu callingannya biasa setengah jam 5 jam setengah 6 Pagi Saya udah tiba di kediaman Eyang Di rumah Patra Di Kuningan Masih hening Masih sepi Saya udah makeup tuh 7 jam 7-6 jam Berarti mulai syuting baru jam 12an Iya jam 12an lah Makan siang kan Makan siang Abis itu baru kita syuting Wow Selama itu cuma buat makeupnya doang Itu pas ngeletek bete nggak? Kayak ah ya lah Besok juga dipake lagi gitu Karena itu nggak bisa dipake lagi Oh jadi harus nggak mau harus Jadi begitu udah Apa namanya Setelah saya dipake Itu di take out semua dibuang Oh wow Dibuang Besok Ulang lagi hal yang sama Wow Wow Diwarnain lagi kulitnya Hmm Bawah matanya Kemudian Bagian jedetnya Kayaknya nanti kalo misalnya Perlu Behind the scene Make upnya Eh mau Boleh-boleh biar kita bisa lihat I'll give it to you Sip Karena ada Proses itu ada Aha Dan itu setiap hari Berapa hari syutingnya? Syutingnya sih keseluruhan 28 hari Dan Tapi kan nggak semuanya pake itu Oh nggak Nggak Total keseluruhan Oh oke Ya lumayan ya kalo Sepuluh hari aja pake itu Tiap hari Lumayan 70 jam buat pake ini doang Yes Dan Setelah Habibie Ainun 1 Rudi Habibie Terus abis itu yang sekarang Kan ganti nih pemeran Almarhum Ibu Ainun Ainun Gimana proses adaptasinya? Modi tuh sudah pernah bekerja dengan Saya sebelumnya di film Rauh Kertas Iya aku juga nonton Terus Rauh Kertas tuh kayaknya Emang angkatan kamu tuh yang nonton Iya Abis itu Ketemu lagi di Habibie Ainun gitu Jadi saya sebenernya udah cukup kenal Saat Modi udah tau pola kerjanya Nggak terlalu punya kesulitan yang banyak Untuk bisa Apalagi membangun lagi chemistry nya Jadi waktu ketemu Ya udah Ya ketemu Eyang Modi juga ketemu dengan Eyang Merasa bahwa Sosok Ainun bisa diwakili oleh Modi gitu Oke Maksudnya secara intelektual juga Cerdas ya Sosok yang dikenal cerdas gitu ya Jadi rasanya Mampu untuk mengeksekusi ini Jadi Menurut saya sih Modi cukup berhasil Untuk merangkai Boa Ainun Dan ini waktu Eyang sempet nggak sih untuk nonton Sayangnya nggak sempet ya Tidak sempet Dan aku juga waktu itu nonton sih waktu Yang dikabarkan udah Meninggal Iya Sempat ada wartawan yang interview kan Iya Dan disitu kelihatan banget Sekehilangan itu gitu Emang dalam kesehariannya itu sedekat apa sama Eyang? Sedekat Seperti seorang Saya bisa bilang kayak cucu sama Eyangnya sendiri gitu ya Karena Waktu syuting Habibia Ainun 3 ini Itu adalah Momen di mana terakhir kalinya Eyang ada di set Dan itu pun karena kami syuting di rumahnya Eyang Jadi karena syuting di rumah Eyang Jadi Eyang bisa mampir datang Mampir ke set Lihat saya syuting Abis itu ngajak makan siang Dan itu makan siang terakhir Dan biasanya memang Setiap kali kami bertemu Ya obrolannya akan seputar Film Seputar Reza lagi sibuk apa sekarang Coba diceritain sama Eyang Lagi syuting apa kemaren gitu Bahkan waktu saya Saya masih inget banget Zaman saya 2014 Lagi latihan-latihannya Persiapan pendekaan tongkat emas Itu bahkan Eyang datang ke tempat latihan Saya lagi latihan Silat Silat gitu ya Pakai tongkat dan segala macem Hanya karena saking excited Pengen lihat aja gimana sih Diseling-seling Tarik di apa Dan Sampai ditonton gitu ya Eyang tuh bisa nonton Kayak yang bener-bener Mungkin ini dunia yang Memang berbeda kali ya Maksudnya Shooting Apa gitu Jadi kalo di set tuh Seneng banget Dengerin Dimonitor Nonton Ah ini begini Oh ini begini Ikutan excited dengan prosesnya gitu ya Iya prosesnya juga sangat Baru dan menyenangkan gitu Dan beliau memang sangat jadi Terlihat aktif Dan Cukup mengebu-gebu ya Pada saat ada di set Karena ya excited gitu Dan sebenernya kan gak boleh terlalu excited Tapi suka dipesenin gak kayak Menurut saya karakternya kurang nih atau gimana gitu Atau udah bagus gitu By far sih Bahkan ada beberapa hal yang Iya ya saya berjalannya begitu ya Oh jadi beliau juga baru sadar setelah nonton Ya ada beberapa hal yang Kemudian Eyang baru tersadar loh Oh begitu ya gitu Begitu ya Kalo Eyang bicara Ya Eyang mau lihat Ini ada video-video yang Kalo lagi ngobrol gimana gitu Jadi memang Ya ada beberapa hal yang seperti itu Kecuali yang bahasa Jerman Wah itu abis tuh Kalo yang bahasa Jerman Saya digembleng banget ya Digembleng banget ya Karena yang ngajar langsung beliau Oh Jadi waktu itu udah belajar sama Ada guru Jermannya lah ya Guru Terus Dikoreksi Banyak tuh coret-coret sama Eyang No no Ini gak begini Coba Reza coba lagi Coba ngomong lagi Gini 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 Tapi baru belajar Untuk bahasa Jerman di film itu berarti? Oh iya iya Gak bisa bahasa Jerman ya Jadi itu cuma sepenggal-penggal doang kan Yang di dialognya kan Dan itu dikoreksi langsung sama Eyang gitu ya Untuk Saya bersyukur bahasa saya punya memori yang indah Indah Sangat Untuk sama keluarga-keluarganya pun masih akrab Sangat Kemarin juga baru ketemu lagi Nanti mereka pasti akan datang ke premiernya Oke Kita juga gak sabar buat nunggu filmnya Thank you Kira-kira boleh dibocorin ada sesuatu spesial apa di filmnya Yang selain emang ceritanya bagus ya Tapi maksudnya poin-poin apa sih yang Ini tuh beda dari yang sebelumnya gitu Sebenernya Habibie Ainun akan lebih fokus kepada Ainun Pada bagaimana kehidupan Ibu Ainun Bagaimana Ibu Ainun lewat cerita ini Diharapkan bahwa banyak perempuan-perempuan Muda khususnya juga Bisa terinspirasi dari kisah beliau Bagaimana perjuangan beliau Pengorbanan beliau Jadi dokter Sampai jadi dokter Gitu kan Karena di masa itu Untuk menjadi seorang dokter bagi perempuan itu Agak sulit gitu Dan mustahil juga Agak mustahil gitu Jadi Sebenernya Ini cerita juga tentang bagaimana Kehidupan Ibu Ainun dari perspektifnya seorang Habibie Oke Gitu Jadi ini perspektif filmnya itu perspektifnya yang Habibie gitu Ya So far sih Saya belum nonton Hasil akhir filmnya Oh belum Baru akan nonton ya Pas nanti di gala premiere Tapi karena film ini akan tayang di 19 Desember kan Ya mudah-mudahan orang-orang bisa Berbondong-bondong untuk menyaksikan Liburan keluarga nonton Mungkin ini Karena yang sudah berpulang ya Ini bisa jadi Seperti macam tribute ya Buat Pasangan yang luar biasa ini Hmm Tapi belajar banyak dari sisi pasangannya juga ya Sangat lah Maksud saya Bagaimana yang membina rumah tangganya Iya bagaimana yang begitu mencintai Ibu Ainun dan lain-lain gitu ya Mereka selalu Wah pasti selalu sama-sama terus gitu Buat saya itu kayaknya Seromantis gitu memang Menginspirasi banyak orang Dan banyak orang juga yang merasa Aduh semoga Yang perempuan akan bilang Iya Semoga bisa dapat sosok seperti Habibie Yang laki-laki Semoga bisa mendapatkan istri seperti Ainun gitu kan Semoga jadi pengen kayak gitu gitu ya Oke lah Nanti kita sama-sama nonton filmnya Terima kasih banyak waktunya Terima kasih Olga Senang lo Sukses buat kamu ke depan Eh terima kasih Eh sama satu lagi deh Sebelum kita tutup ya Iya Jadi kemarin itu sama Kemarin banget Kemarin banget tuh baru di upload video kedua Barengan sama Kiki Diulus-ulus janggutnya Aduh Kenapa dia boleh kayak gitu Kalo aku boleh ga? Boleh Beneran boleh? Boleh Maaf ya Boleh Aduh Aduh Aku ga mau cuci tangan Aduh Aduh mau klarifikasi Klarifikasi dong Sebenernya ada apa itu, kenapa? Aduh, sebenernya ga ada. Jadi Kiki itu, tapi ini kan film lainnya, saya ga boleh bicarain sebenernya. Karena lagi promo Habibie Ainun. Jadi kita kan lagi kerja bareng nih, di sebuah film. Dan dia tuh udah seperti adik saya gitu, dia Aci Resti. Emang seneng aja gangguin. Kan dia memang ngilap abang ya. Babang, babang, aku mau bikin video boleh ga bang? Video apa? Videonya apa lagi ya bang? Mau megang-megang jangkut, emang boleh ga? Saya sih karena sesantai itu, jadi saya pikir, ya silahkan aja gitu. Dan saya ga tau awalnya reaksinya ternyata kan seperti itu. Oh itu udah pasti satu Indonesia buffer dong. Saya pikir, and we're talking about Kiki gitu, sosoknya sangat komikal, sangat lucu gitu. Tapi apaan? Iya sampe nyium juga lagi ya. Tapi dicium balik, tapi dicium balik. Kalo saya ditanya sama media misalnya, klarifikasi dong kak. Lah pecah anda ya? Maksudnya jadi, mikirnya tuh serius gitu. Oh percaya itu beneran gitu ya. Engga lah, engga sama sekali. Jadi cuma lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan dan juga bukan gimmick buat film itu. Oke. Ini emang karena keakrapan di set aja. Ernest aja sampe kayak, tolong ya ini gue sempet dikira gue membuat sebuah gimmick. Engga kan, engga loh ini bukan. Oh iya iya. Engga lah, emang karena akrab aja. Clear ya. Clear ya. Oke lah sobat medkom jangan lupa buat subscribe dan juga like videonya di share ke temen-temen juga dong. Bunyikan loncengnya juga biar kalian tau ada update apa. Update apa. Update apa. Wih, jago banget. Kayak gitu umber. Dikit lagi bikin channel berarti? Kita tunggu. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Mungkin berkolaborasi dengan kamu. Eh mau. Sobat medkom jangan lupa kalau suka sama videonya di like, di subscribe channelnya sama di share juga. Bunyikan juga lonceng notifikasinya jangan lupa biar tau video-video terupdate. Mantap. Dadah. Bye. 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 Bye.